Musik Di sini kerbaunya gemuk-gemuk semua, kalau di daerah lain mungkin karena kurus makanya dia keras. Di sini semuanya gemuk-gemuk, kalau dipotong jadi-jadi empuk. Daging kerbau selalu identik dengan daging yang keras. Tapi daging kerbau empuk bisa Anda rasakan di masakan joto kerbau ala Toraja ini. Penyajiannya tak jauh beda dengan joto-joto ala Makassar. Dengan mangkuk kecil, makan joto ini enak dengan ketupat. Semangkuknya cukup 9.000 rupiah saja. Seperti apa ya rasanya? Enak. Gurih-gurih dan kurangnya enak sekali. Lembek-lembek baru dan enak. Rasanya enak, gurih ya mungkin tersendiri. Dagingnya kenyal, terus bukunya aslinanya asli, terus bawang gorengnya terlebih bawang gorengnya. Kalau saya kesini dengan anak-anak, sudah dikata kadang tiap hari, kadang sekali dalam dua hari. Saya kesini dengan keluarga. Pemilik warung, Yunus Yakdeng mempersiapkan masakannya sejak sore hari. Yang istimewa dari joto bikinan Yunus ini adalah kuahnya. Ya, contoh kerbau ini kuahnya memang lain, karena terbuat dari air beras. Air beras ini adalah rendaman beras malaman untuk bahan ketupat. Subuh, ia dan istrinya, Agustina, mulai mempersiapkan segalanya. Daging kerbau yang sudah bersih, direbus dengan kuah air beras, ditambah serai dan lengkuas, lalu masak hingga tiga jam. Bumbu khas pada joto kerbau ini adalah bumbu kacang. Cara membuatnya, bawang merah, bawang putih, jahe dan kemiri, ditumbuk dan digoreng hingga harum. Bumbu-bumbu ini sebagian untuk ditambahkan pada rebusan kuah joto. Kemudian goreng tepung hingga kalis. Kacang yang telah dihaluskan, segera dimasukkan ke dalam tepung. Ingat, jangan sampai gosong. Aneka bumbu ini lalu dimasak hingga mengental. Tumak asap, terigunya mentah, baru dikasih masuk. Tapi kalau di sini, joto kerbau, terigunya digoreng. Satu lagi penambah selera dari joto milik Yunus ini. Yakni, sambal khas bikinan istrinya Agustina. Dijamin maknyes dan lain daripada yang lain. Rahasianya, Agustina mencampur sambalnya dengan bumbu tauco. Penyajian joto kerbau ini cukup sederhana. Irisan daging dicampur dengan garam dan penyedap, bawang goreng dan irisan seledri, tak lupa bumbu khas joto kerbau. Tapi yang pasti, dagingnya ditanggung untuk. Perbedaannya, karena kalau joto makasar, bumbunya ditunggu semua. Tapi kalau joto terajah, serainya cuma dibebes saja. Dengan tidak pakai telur. Kalau joto makasar pakai telur. Kelezatan joto kerbau Yunus ini memang telah teruji. Berarti sejak warung mulai buka di pagi hari, warung yang telah berdiri selama 20 tahun ini tak pernah sepi penunjung. Pembelinya pun beragam. Mulai dari anak-anak hingga orang tua. Bedanya di bukunya. Ini lain daripada contoh makasar. Ini semacam contoh makasar juga, tetapi ini daging pakai daging kerbau. Rasanya lain, bukunya lain. Jadi kalau kita makan contoh makasar, contoh kerbau yang ada di Toraja ini, selain dengan ketupat, makan joto dengan nasi juga tak kalah nikmatnya. Rasa joto ini akan jauh lebih segar dengan perasaan air jeruk dan sambalnya yang rasanya juga khas.